eh kamu pulang aja lah, aku kayaknya ga enak banget, ibadah Nis sumpah deh, daripada pulang lah satu Nis artis juga nih, artis juga, iya ketemu apa gue lagi, papasan di bawah, papasan di bawah, terus dia ke atas, tapi kamu gatau kan gak tau ya, pikirnya yaudahlah, dia ke atas, yang satu lagi, kagak ngomong, mau dateng, tiba-tiba dateng, mau surprise ditanya gue lagi nyuapin dia lagi, kamu lagi potongin buah, lagi potongin buah, terus Assalamualaikum nah, dan ini mereka polos-polos aja, terus ga diupetin, dia ga ajakin, memang keadaan kayak gini kan kita masa lalu, masing-masing, mungkin bednya bisa buat tatakan, oh ini nah, kita akan cek, apakah mereka ini memiliki kesamaan di dalam masa lalu mereka nah, sini ya, masa lalu ditulis dulu, tapi jangan dicontek ini hampir semuanya udah dijawab sama dia sih ya ini belum, ini belum ini, eh ini udah ya, udah kamu pilih apa emang oke, mulai siapa? tanya pertama dari memori, yaitu judul pertama, apakah, judul film apakah yang pertama ditonton bareng? Ardo pada suka nonton ga sih? jangan-jangan nonton, sampai ga nonton, kan gitu ada kadang-kadang nonton, tapi dia ga nonton itu dia pak, tapi kan beli karcisnya tau nontonnya mau nonton apa jangan-jangan sampai salah film aduh mau tuh film apaan kek, yang penting kan enak gitu loh tapi pas kita nonton soalnya ada bad memories, pas kita nonton pertama bareng Wan nah itu, jangan goda deh jangan goda itu goda tuh tiba-tiba di gue, ini lampunya belum nyala, filmnya belum habis, dia ngibrit keluar karena keluar dua kali tuh nonton kayak gitu pas udah kawin gue tanya, ya kenapa sih dulu kalau pas kita udah tunangan, kamu baru kalo nonton sampe selesai aduh jadi mulas kayaknya asal jadi mulas kayaknya asal emang gua ngajar kenapa? abis kalo nanti lampunya nyala, tiba-tiba ada cewe aku disana dimana jahat banget itu kan ada film orang kayaknya takut keliatan sama cewe lagi nih, pokoknya cek ini aku film tuh belum antum jangan ketawa ji masalёл sampe seneng banget gua nih gausin dua kali ya, pokoknya gue perhatikan nih orang nih ada yang ga bener nih orang masal banget jadi dia reflek tuh ya, kayak reflek aja lu ko bayang ga, gua mau nulis apa? di dalam bioskop aja, gue udah ketakutan gak fokus dia arti dia masuk bioskop, parasi film udah mulai? iya udah berarti film udah mulai? udah gelap dulu udah gelap dulu baru masuk belum terang udah keluar udah masuk udah ntar aja filmnya dulu aduh kabur udah mulai gue lagi beguin emangnya mau aja di beguin tapi udah ada virasin gak sih? ya feeling lah pasti terus akhirnya tapi umat kan juga ada virasin awahnya untuk berpikir tapi tetet aja maksudnya kayak di dalam hati tuh oh yaudahlah mungkin dia gak pengen mantan yang liat gitu kataunya ada 2 apa ada 3 orang gak kan dulu multi level marketing ketemunya pas dimana dia sakit dia gak bisa boong dia sakit jadi gue jenguk dia set 3 orang berkala ring 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 dia gak bisa kabur ya kalau itu gue udah gak bisa lagi mampus tapi gue udah keren juga gue DBD kan set udah nih dia lawat dateng satu kan terus ting aku mau jalan kesana ya aduh eh kamu pulang aja lah aku kayaknya gak enak banget ya barangnya sumpah daripada ini pulang lah satu nih artis juga nih artis juga artis juga iya ketemu apa gue lagi papasan dibawah papasan dibawah terus dia ke atas terus dia ke atas tapi dia tapi kamu gak tau kan gak tau ya cuma papasan hai gitu kan sama artis gitu terus dia ke atas yang satu lagi kagak ngomong mau dateng tiba-tiba dateng mau surprise ditanya gue lagi nyuapin dia lagi set enggak kamu lagi potongin set lagi potongin buah set set terus assalamualaikum dengan dengan idenya dia keren sih dia keren lagi potongin set set tuk diliat cewek tuk diambil garpu tuk codokin ke mulut hahaha gue sama ajain aja biar aja ini ini aku aku udah potongin kamu keren kamu makan gue langsung gini hai hahaha hahaha waduh waduh itu awkward awkward moment itu disitu pasti lagi gue pertama nih cerita disini detail hahaha berarti disitu elunya juga tau juga ini feeling kayaknya ini deket nih iya dong ini gak ini aja gak lucu aja gitu tadi di bawah gue udah ketemu sama siat yang dateng juga artis juga pak ini artis juga? iya kenal cuman tuh kayak emang kalian tuh gak go public yang paling kuat itu maksudnya belum ini kita lagi kayak yang PDKT gak pacaran tapi bukan kayak official gitu official gitu ttm gue suka lu lu gitu gak yang lain ini ttm juga atau apa? kalau yang pertama justru yang statusnya tuh masih pacaran masih pacaran ya udahlah kan itu masa lalu saya tapi pas ketemu di bawah ngomong apa? ya hai aja gitu kan gue pikir gak sih tapi lu tau gak kalo itu dia sebenernya masih pacaran sama itu? gak tau tapi dia gak tau tapi dia gak tau hebat banget gue tuh PA nya ya manager nya dia dong si bang Imin bilang apa namanya pas kita lagi ini sampingan gue udah GR banget kan ya apa si Iron tuh ceritanya lagi curhat lah gitu putus dari mantannya yang di luar negeri waktu itu ceritanya terus udah gitu si manager nya dia bilang yaudah kan udah ada yang baru gue pikir tuh gue gak tau yang baru itu satu lagi no over no over no over ya kan dia tau nya yang gue berstatus kan namanya yang itu lu ganteng-ganteng bikin pusing diri lu sedih jadi jadi kayak sinetron-sinetron ya kayak tv gak aku bayangin momen di ruangan itu loh itu momennya asli awkward banget awkward banget terus yang orang tua selesai pulang gak nonton ini yaudah gue pas nih gak sih si cewek itu abis itu dia ngalah dia pulang pokoknya harus gue yang menang harus gue yang disitu tapi yang itu jadi kayak pulang duluan terus nangis gue langsung nyuruh nyuruh adek gue nangis di tempat di luar pas di luar ininya tapi tau kalo dia nangis kan gue nyuruh adek gue temenin gue suruh eh temenin ya udah dia bisa kode lah demam berdarah tuh kan lagi menggigi lagi sakit lagi apa dia bisa kode ya kayaknya kayaknya adeknya juga tipe-tipe yang apa oh makeup lah soalnya kalo gak ngerti cara bermain begitu gak paham oh iya iya bener-bener kode nya lah tapi bapak kayak paham banget juga pak ya bukan kayak paham banget juga ini kan sebuah ensemble kolaborasi ensemble abang gue lagi ada masalah nih gue udah siap nih bang gimana back up tuh jalan nih jadi kayaknya adek 24 jam juga kayaknya ya karena buat nangis yang gini-gini nih pas bertiga ngobrolinnya apa ya lu jadi aku work aja gitu gue mah tetap-tap aja padahal sedih lo kenyang gue jijil makan gak lo udah mati gue ya makan gak lo cewek di ujung aja udah begini gitu yaudah deh aku pulang ya gitu tapi lu kenal sama dia kenal gitu-gitu doang gak deket ya sesama yang kerja di entertain kan saling kenal kadang-kadang gitu aja ya lu ngapain kesini kadangnya gitu udah kode dong udah tau gak mungkin diributi kan harus smooth harus cantik mainnya adek lu wang hebat-hebat gini biasanya pintar-pintarnya itu tetap aja ya 17 juta juga ya ternyata pernah juga ya ya Allah tiga kan bukan empat kan aduh tiga saat itu tiga kan pas dia pulang gak ada lagi yang datang lagi kan gak ada itu momen gue pusing sih aduh gimana ya aduh ya Allah ya Allah kapok aduh keren-keren apa yang keren jangan dicompo ya itu mana Allah maksudnya kayak pocakan aja gak gua pikir tuh cuma di FTV-FTV doang tau gak sih kayak gitu ini ketir kanya apa berarti film pertama ayo oh iya film pertama asafi lah yang lu inget aja ya yang lu inget waktu lu sempet nonton ini belum di jawab loh lagi gak sibuk gitu lu nonton gitu oh film ini gitu gak ada gak ada memorinya pokoknya di masa itu siapa tau sahabat iya bener di masa itu yang pernah nonton sama Kia yang lu inget apa 2009 ya 2009 ya eh 2009 lo ketemu 2010 ya nonton-nonton di 2010 lah film yang lagi hit saat itu apa mana cuma kasih pilihan di tuker tapi dengan yang favorit banget yang lu tunggu-tunggu sampe sekarang film favorit oh ini aja film favorit yang ditonton bareng ya oh gini aja kalau gak karena lupa film favorit yang pernah lu tonton berdua yang memorable banyak banget nonton sama dia iya gue selalu nonton sampe lupa 2010 itu ada film di A-Team lu suka nonton romantis apa action 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 ada film Narnia ada Harry Potter ada Robin Hood itu kayaknya dia gak nonton film yang action semuanya itu gue nonton Iron Man Iron Man 2 semua itu semuanya iya yang mana salah satu oh turis gue ya Angelina Jolie Angelina Jolie udah 2 2 2 udah temen-temen oke oke Johnny Page ketauan umur ya Johnny Page oke next pertanyaannya adalah momen tersedih dalam pernikahan kalian momen paling sedih iya sedih itu berarti bersedih kan bukan sedih bahagia gitu kan iya sedih sedih terburuk lah yang paling makanya itu worst part lah jadi partnya yang paling ketika dibawa banget gitu biasanya kan yang worst part itu malah jadi kayak acuan kayak aduh jangan sampe kejadian lagi gandu malah jadi kayak suatu apa ya cerminan gitu apa aja bebas beda-beda kan oke selanjutnya adalah jam berapa akad nikah jam diundangan nah akad nikah sih diundangan eh biasanya kan ada jam akad nikah sama jam resepsi wuuu hahaha ini tuh kan cuman istrinya yang lupa cuman istrinya yang lupa cuman istrinya yang lupa kalau istri apa suami lupa udah oke sekarang momen terbahagia kalian momen paling bahagia kalian pertama pernikahan oke momen terbahagia udah udah oke oke sekarang kita aku pakai baju ini aku pakai baju ini ya dari gini kan hahaha kenapa ya kalau begitu dia alisa begini kemudian mutunya ngatur iya emang hahaha itu motoriknya emang udah begitu begini nih begini urtanya nih alis begini ini hahaha 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 gue coba pelatiin gak bisa alis gue aja tambahan hahaha hahaha bapak abis ada botak iya botak oke kita mulai yang pertama film pertama film favorit lah yang berdua yang ditonton tuh itu apa nernia ya aku udah turis am yang denger aja hahaha hahaha iya lah the turis the turis sumpah agak beda ya emang pikirannya tuh gimana-mana waktu itu kan oh jadi gak konsen ya kalau tau kan deg-degan kalau lagi nonton hahaha ya deg-degan gue sakit hati hahaha waktu pas dalam keadaan nonton ya gak deg-degan oh iya tapi kan ending sama ending sama awalnya kan terus aduh kayaknya udah mulai udah harus lihat timingnya harus pas timingnya lihat ujung channel gitu aku hahaha di luar ya tunggu di luar udah di luar ya di pintu ini hahaha gak di pintu ini dike parkiran gak mau nunggunya hahaha paruh dan tinggal belok ke parkiran di atas tuh emang gairah jajah lu itu-itu lagi gak cari tempat yang enggak lo kok itu iya dong iya kan gak enak kegap kegap tuh gak enak ya kalo yang biasa lu nonton misalnya di tempat lain gitu nontonnya ya gak tiba-tiba yang itu lagi nonton sama temen-temennya halo halo iya harusnya kamu bawa aku tuh nonton dimana di tempat yang curiga sih ya curiga dia kan orangnya pinter good boy dia gak bisa yang kayak itu kita ke Kuningan aja nontonnya apa-apaan ya gitu aja maksudnya kita sering nongkrongnya di daerah selatan yang yang deket-deket rumah kita gitu iya kita nontonnya kenapa gitu kan kan apa lagi kan sama curiga fix kamu selingkuh fix kamu selingkuh fix kamu selingkuh ya di filmnya di film mereka pun mereka gak tau mungkin itu maksudnya di film itu apa jangan-jangan mereka juga gak nonton berdua juga tuh filmnya juga kok filmnya tentang apa The Tourist The Tourist ingat kalo itu gue nonton nomor berapa kali Anjel & Jolie jadi Johnny Depp nya itu itu mafia juga iya mafia ya paling pinter tapi keren tuh filmnya tapi intinya nonton bareng gak tuh nonton karena gue nonton lagi jadi gue hafal atau tuh udah nonton film yang keberapa sama yang keberapa juga jangan-jangan kamu pengulangan ya waktu itu jadi kan gue kan kadang ntar kalo gue jawab ini gitu lo sama siapa ya itu tuh yang pertama makanya dia gak pernah terlalu pajak dan nikah dia masih ada tetep aja takutnya juga takutnya juga oke Beb semua orang punya masa lalu sekarang kamu begitu aja dihancem kok pas lagi nonton filmnya ini gak taunya ada yang lah misalkan penontonnya apa ada yang nonton ada yang nonton ada yang nonton enggak yang itu yang Nurva sakit dong ayah mas aku ngeliat nyopi pas gue nikah sama dia aja ya si Adam nonton manajernya Raffi kia hari ini tuh hari patah hari patah hati berapa cewek whats up aku semua patah hati sama Irwan hahaha iya waktu itu kan iya waktu itu kan yang kayak gitu ya Allah udah ya kalau udah nikah udah ya tapi tapi kia tuh termasuk yang cuek ya maksudnya kalau udah begitu kan ada kan tipikal orang yang kayak aduh ada buaya ini malas gue deketin tapi kalau kia tipe yang challenge gitu kan aku lebih suka yang challenge dibanding jadi berapa kali tuh gue gak jadi sama cewek cuma gerak-gerak terlalu basi terlalu ngejar-ngejar gue terlalu cinta gitu ya terlalu cinta gitu ya kayak aduh gak ada nanti aja lah maleman gak tau gue lagi ngapain gitu sama siapa hahaha oh tapi malah jadi cewek tuh lebih challenge ya siapa tau ketika di cerita tadi yang lagi nyuapin ini yang lagi apa di tempat yang sama dia nonton hahaha jadi saat itu dia juga belum menjari hahaha itu gak perlu lah ya ya yang kocak nih pas dia hijrah dia bilang perlu gak ya aku minta maaf sama cewek-cewek ya lo abis minta maaf sama cewek-cewek gue pergi dari sini hahaha dia abis hijrah pertanyaannya pintar banget aku gak mau nyakitin perasaan orang kan ga berapa tuh ya kan ada hahaha hahaha ada oh iya hahaha oh iya ada die ada die ada die ada die banyak amal hahaha hahaha lo gak cepat lagi lewatnya gitu gue bisa bapain dulu hahaha pagi 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 lagi ngajian gitu dulu bisa bapain dulu hahaha hahaha terus kajian gitu enggak gak gak daripada ketemuan satu-satu takut gimana kan enggak kalo gak gini kan kalo kita kan cewek-cewek dipisahkan pake ini lu duduk paling samping aja jadi lu ngerti enggak mau banget hahaha gak sekalian loh kalau ke depan mengumuman gue minta maaf sama ini sama ini ya besok kalo udah mulai kajian offline gue iwansyah sama pak diri hahaha lu gak bisa sebut nama lu sampein aja permintaan maaf lu hahaha iya lah jadi waktu itu abis denger kajian jadi masalah kalo misalnya kita nyakitin perasaan orang tuh kita harus bener minta maaf sama orang yang langsung semangat manusia harus minta maaf sama orang yang langsung semangat manusia iya iya kita mohon silahkan ya Allah ampunin ya kan harus langsung minta maaf jadi easy lah mabu gue boleh gak aku minta maaf sama cewek-cewek udah aku sakitin lu pikir hahaha aku yang sama dorotnya hahaha lu gak sama cewek-cewek itu yang aku sakitin dan lu nyakitin gue hahaha 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 aduh beset pas kajian mulai untuk semua yang ada di sebelah hahaha yang udah dibatesin ini sewek dulu ngomong-ngomongnya jalan pindah maaf lah gitu lah udah bikin waktunya coba hahaha coba yang berani nih cuma yang ya lah masnya iya siapa tau nih maafin ya iya iya engga abis itu kita shoot nih muka-buka ceweknya iya siapa yang omong-omong negeranya jaman ga ngasal aja jam-jam makan habis kajian deketin hahaha hahaha gelas bapak guys kelar-kelar, ayo next, next gue pikir resmi gimana gitu yang kedua itu momen terturut tersedih ya pokoknya tersedih apa sih titik balik lo akhirnya lo mikir wah ini kayaknya saatnya gue hijrah gitu lu kenapa Wan aku mimpi aku mati terus aku di dalam kubur aku manggil-manggil semua orang jadi mau nangis gue aku di dalam kubur aku manggil semua orang gak ada yang mau nolongin aku Alhamdulillah Masya Allah ya itu sih pas kan kita kan program sebenernya udah dari yang tahun 2003 eh 2003 2013 eh kita nikah tahun kita udah sampai mitra 2003 masih siapa? 2013 ya 2003 2013 ya tapi dia bule banget ya sudah bangun tidur mukanya tuh bule arah bule arah cuma keluarganya di Kia kayaknya mendominasi ya kenceng banget kenceng banget aduh sayang ini usaha dapetin dia dari 2013